selamat menikmati sehingga jasa teman-teman lejek online ini sangat membantu sehingga selain tenaga kesehatan atau yang darurat titik-titik penikatan ini memang kita bisa bukakan untuk teman-teman lejek karena memang mereka banyak wirawiri mengantarkan keperluan-keperluan kebutuhan rumah tangga ataupun pembelian obat kepada masyarakat yang sedang isolasi mandiri dan di rumah aja bantuan yang kita berikan sembahku ada beras, makanan-makanan ringan ya itunya untuk membantu mungkin di rumah juga sama-sama kita di pospo ini jadi mungkin banyak beredar-beredar berita-berita yang hoax yang meminta teman-teman dari komunitas mojol ini untuk bisa menjaga kondusivitas jangan mudah percaya berita hoax karena dengan situasi seperti sekarang ini kemudian akan lebih merugikan jadi ajakan-ajakan untuk melakukan poedame atau yang sebagainya yang berupa itu kita sampaikan dan teman-teman semua mendukung Alhamdulillah sehingga khususnya di wilayah Bekasi ini tidak akan melakukan hal-hal yang memang nanti akan menjadi beban jadi cukup bekerja dengan baik melaksanakan kegiatan pengantaran ataupun bagi pengiriman tidak perlu ikut-ikut kegiatan yang memang tidak diperlukan penurunan cukup drastis drastis bisa di 60-70% yang tadinya mungkin 150 ribu bisa dibawa ke rumah paling sekarang ya dari 30-50 ribu itu paling banyak jadi ya penurunannya kalau kata saya drastis ya jadi mungkin untuk masalah ini ya kita tanggulangi bersama lah bagaimana caranya untuk penyebaran covid ini apa penyebaran wabah ini bisa kita putus bersama-sama dengan cara kita enggak usah berpergian keluar kalau enggak penting ya kalau memang saudara-saudara kita yang lain butuh untuk belanja keluar ataupun untuk beli makanan keluar enggak usah keluar cukup kami aja ojek online yang bekerja bapak ibu semua di rumah aja menunggu kami yang mengantarkan dan kami siap untuk mengadul walaupun resikonya dan taruhannya nyawa kami bisa terjangkit ataupun terpapar dari virus tersebut tapi kami siap untuk ojek online sekarang dan Kabupaten Bukasi bang tapi pas ada kebijakan pelanggaran ojol boleh lewat di penyekatan disambut baik gitu bang awalnya kan sempat katanya harus pakai ada izin atau apa gitu sekarang kan boleh ya benar-benar mungkin awalnya yang waktu penyekatan kita dilarang ya harus pakai STRP surat tanda registrasi pegawai kan kita mitra gimana kita mungkin punya STRP tapi dari ojek online juga punya kebijakan ada mengeluarkan semacam STRP juga jadi bagaimana caranya ojek online bisa lewat dari penyekatan ataupun dari batas-batas yang sudah ditentukan oleh pihak kepolisian tapi untuk saat ini ojek online sudah dipermudah dari pihak kepolisian supaya mobilitas di luar itu lebih fokus di ojek online jadi untuk warga bisa tetap stay di rumah untuk keperluan dan kebutuhan yang mereka butuhkan di rumah jangan lupa subscribe ya selamat menikmati